Intro 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 Sekarang lagi, MK akan memutuskan konstitusionalitas sistem pemilihan umum legislatif. Apakah berubah menjadi tertutup kembali atau tetap proporsional terbuka? Informasi yang saya dapat, MK akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup sebagaimana dulu di zaman otoritarian Orde Baru. Ini persoalan serius. Pertama, MK harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu. Karena itu harusnya adalah keunangan dari Presiden DPR dan DPD. Ini yang disebut dengan Open Legal Policy. MK menahan diri dan menyerahkan apa sistem pemilu kepada pembuat undang-undang. Kedua, karena sekarang proses pemilu sudah berjalan, sudah ada daftar calon sementara, maka putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif. Akan terjadi kekacauan. CEOS yang mengganggu persiapan-kesiapan pelaksanaan pemilu. KPU pasti akan kesulitan. Partai-partai pasti akan kesulitan. Sebaiknya tidak diputuskan kembali ke sistem proporsional tertutup, ataupun kalau memang ada rencana semacam itu, diserahkan kepada pembuat undang-undang, kepada Presiden dan DPR, di masa yang akan datang untuk melakukan pertimbangan, mendengar aspirasi masyarakat, dan memilih sistem pemilu. Bukan kemenangan MK, kemenangannya ada di Presiden, DPR, dan juga di DPR. Terima kasih telah menonton!